Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga back-back aja ya Kembali lagi di Govlogy TV Di video kali ini, di konten outdoor gear review Seperti biasa, saya mempunyai camping gear, outdoor gear baru Di video sebelumnya, saya sudah bahas kompor ultralight ya Dari brand Evernieu Dan kali ini, saya punya gear baru, ultralight juga Kompor juga, kompor ultralight Dari brand Lixada Ya Lixada itu, kalau salah saya, brand asal China ya Ini adalah stove atau kompor Seperti ini Ini adalah kompor atau stove Solid full stove ya Atau kompor yang Kompor buat paraffin bahan bakar padat Khusus buat paraffin bahan bakar padat aja Seperti ini Ini paraffin bahan bakar padatnya sudah saya potong Menyesuaikan bentuk dari paraffin bahan bakar padatnya sebesar ini ya Jadi karena ini lebih kecil yang Lixada ini Jadi butuh effort lagi, butuh kerjaan lagi buat motong menjadi lebih kecil ya Menjadi di dua bagian Biar muat di Lixada Titanium Solid Full ini ya Setelah review ini Atau boil test Biar tahu seberapa cepat Lixada Titanium Solid Full Stove ini bisa mendidikan 250ml air di dalam cup ini Sudah langsung aja saya review Lixada Titanium Solid Full Stove ini ya Seperti ini ya Pouchnya Lixada Titanium Solid Full Stove Pouchnya juga Ini sepertinya ringan ya Karena tipis bahannya Dan berwarna oranye seperti ini Bagus juga Dan seperti ini dia Lixada Solid Full ya Lixada Titanium Solid Full Stove Ini ukurannya ya Buat meletakin Solid Full atau paraffin Bahan bakar padatnya Di sini Ukurannya persegi panjang ini ya Ini ada grip gitu Gerigi ya Di bagian ininya Dan ini bisa diputar ya Seperti ini Kalau dibentuk Ada tiga Stand atau tiga kaki-kaki seperti ini Biar lebih stabil ya Nah seperti ini Tinggal diletakin aja Solid Fullnya ya Nah saya akan coba timbang dulu Berapa berat Si Lixada Titanium Solid Full Stove ini Ya beratnya di 13,5 gram ya Jadi kalau disatuin total beratnya di Total beratnya di 16,5 gram ya Lixada Titanium Solid Full Stove dan Pouchnya Saya sudah potong menyesuaikan bentuknya ya Ini dari satu kotak paraffin bahan bakar padat Saya bela dua dan saya potong dikit Itu beratnya di 24,6 gram ya Kurang lebih 25 gram ya Ya ketika mau di packing ya Atau dimasukin Ke Ini Everneo 400 FD Cup 400 ml ya Size cup ini Ini sudah saya masukin windshield Ada Titanium Sport Jadi ya Titanium windshield Dan Ini adalah Si Tixada Titanium Solid Full Stove nya Dimasukin ke sini semua ya Ini contoh saya bawa Dua kotak yang sudah terpotong ya Ini buat Dua kali masak lah Dua-dua kali masak Pastinya bawa Lighter ya Atau korek apinya Dan ini Carbon Veld Sebagai alas Buat diksada Titanium Stove nya ya Sudah seperti ini Sudah satu set Saya timbang berapa Total Berat Alat Masak Satu set Cooker set ini ya Lengkap dengan Stove dan alat makannya Beratnya di 182,5 gram Kalau ditambah Dengan Bag nya ini Dari Everneo ini ya Ini biar lebih Aman aja ya Cooker nya Beratnya di 214 gram Jadi sangat Ringan ya Belum boiled nya Saya mau coba Ingin tahu Apinya seperti apa ya Ketika Pakai Solid Full Stove Dari Leksada ini Ini saya pakai Coba ya Alas Carbon Veld Ini namanya Ini karena saya Di Indoor Di workshop Yang semi indoor Jadi Pakai Talenan gini Biar lebih aman Dan di Workshop ini juga Sudah ada Apar ya Alat pemenang api ringan Buat berjaga-jaga aja Kalau di luar Kalau di saat Di outdoor Saya wajib Ini sih Carbon Veld Buat jaga-jaga Misalnya Solid Full Atau paraffin Kebakar Melubar keluar Itu Nggak kebakar Nggak Merusak Rumput yang ada Mungkin Atau apapun Pilih lebih Safety aja Seperti ini Dan Si Solid Full Saya letakin Disini Langsung aja Saya tes Ngedopinnya Dipakar dulu Paraffin Bahan bakar padatnya Seperti itu Ini contoh Kalau cupnya Diletakin Di atasnya Seperti ini Ini Nggak tahu kenapa Ini pas banget Dari Evernium 400 FD cup ini Buat diletakin Di Liksada Titanium Solid Full Stuffing Pas Bagian Kaki-kaki Gerginya Pas banget Buat diletakin Seperti itu Ini saat Gelap Dan Api Di Paraffin Atau Solid Full Ini lebih Cenderung Ke api Orange Dan warna Api Biru-biru Sedikit Di bagian Bawahnya Masih Kelihatan Seperti itu Dan apinya Menurut saya Lumayan Dari Paraffin Bahan bakar padat Ini atau Solid Full Ini Ya Tapi Kalau Soal Besar Atau Bagus Menurut saya Lebih Bagus Pilih Alkohol Atau Spiritus Stuff Ini Apinya Cenderung Nggak Terlalu Besar Sedang Sedang Kalau Api Di Paraffin Bar Bakar Padat Ini Kalau Untuk Keawetannya Mungkin Mirip Mirip Dengan Alkohol Atau Spiritus Ditip Baru Bisa Mati Karena Ini Nggak Bisa Ditutup Atau Apapun Karena Ada Bentuk Jadi Ditutup Pun Nggak Bisa Ditip Aja Bisa Mati Dan Kekurangan Dari Paraffin Ini Baunya Lumayan Nyenget Bahan Bakar Ini Saya Mau Voil Tes Ini Pakai Paraffin Solid Foil Yang Baru Air Saya Masuk In 250 LL Penasaran Seberapa Cepat Solid Foil Ini Bisa Mendidihkan 250 LL Air Sampai Apinya Lumayan Besar Baru Saya Mulai Ya Sudah Mulai Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Seberapa Cepatkah Api Dari Solid Foil Ini Atau Paraffin Ini Lebih Kalem Ya Maksudnya Nggak ada Bersuara Jadi Benar-benar Hening Sama Seperti Pakai Spiritus Atau Alkohol Ya Itu Benar-benar Hening Juga Nggak ada Suara Sudah Mendidih Di 4 Menit 48 Detik Tapi Ini Lumayan Cepat Dan Si Paraffin Atau Solid Foil Pun Masih Banyak Itu Ya Bisa Dipakai Lagi Buat Kali Masak Masak Pakai Windshield Seperti Ini Kebun Abong Umbret TID TID Atau B setelah review, membahas kompor baru saya, ultralight stuf, dari brand lixada titanium solid full stuf ini dan ternyata ini salah satu kompor khusus buat solid full yang menurut saya keren sih kerennya ya karena dia compactnya ringan, beratnya tuh hanya 14 gram, kakak tadi kurang ya 13,6 gram ya 14 gram dan itu menurut saya keren sih, keren ringan nih keren, sangat ringan ya untuk solid full atau bahan bakar, parafin bahan bakar padat ini dan untuk pemakaian parafinnya tersebut, untuk tadi ya utuh itu bisa buat 2-3 kali masak masak air ya khususnya, ya tergantung masaknya juga, tapi bisa buat 2-3 kali masak jadi menurut saya pemakaian parafin juga lumayan hemat ya, ya sekali lagi tergantung pemakaiannya dan untuk apinya itu lumayan, kalau dibandingin dengan api dari alkohol atau spiritus stuf ya api di parafin bahan bakar padat ini lebih, bisa dibilang lebih kecil sedikit ya nggak sebesar alkohol atau spiritus, tapi apinya itu lumayan lebih kecil tapi lebih stabil gitu tuh ini nggak terlalu besar, nggak kecil juga, jadi sedeng lah besarnya gitu ya dan bisa dipakai ya buat pot atau kedel yang diameternya itu sekitar 8 atau 10 cm ya, dan ini pas ya ini sekitar 10 cm kurang lebih diameter si kedelnya atau potnya, seperti ini jadi, dan masih compact ya, jadi bisa dimasukin di packing di pot yang sekecil ini ini potnya atau kedelnya di 500 ml ya di 400 ml juga, yang saya pakai dari Echernya itu juga masih muat jadi ini sangat compact, udah dapat potnya juga, jadi sangat mudah dibawa kemana-mana gitu tapi menurut saya ini keren, karena bisa dipakai buat hiking ya, ultralight hiking motocamping, car camping, bikepacking, dan lain sebagainya ya, jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton selamat menikmati